Yang pertama, kami akan membacakan pertanyaan yang masuk di room zoom. Wayib yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Afwan bertanya Ustaz, ketika satu orang mengucapkan salam kepada kita yang juga sendiri, apakah kita menjawab dengan mengeluarkan suara atau boleh di dalam hati saja? Apakah menjawab dengan bersuara atau tidak? Ini sebuah pilihan atau ada hukum tertentu? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khair. Masya Allah, Barakallahu fikum. Ya, jemaah rahmatullahu Allah, amalan itu ada beberapa macam. Yang pertama, ada amalan hati, ada amalan risan, ada amalan raga. Kalau bicara seorang menjawab dengan hati, sebenarnya jawab salam itu bukan amalan hati. Tapi amalan risan. Maka yang ada pilihan tadi disebutkan oleh Imam Nawawi adalah menjawab dengan isyarat. Atau menjawab dengan risannya, dengan ucapan. Maka kadang-kadang ada orang ditanya, engkau kok gak jawab? Wah, aku jawab dengan hati. Enggak, menjawab salam ini bukan amalan hati. Amalan hati itu takut kepada Allah. Cinta, wakal, berharap, kemudian khusyuk, tundu. Itu amalan hati. Jadi menjawab salam bukan amalan hati. Artinya hatinya meresapi ucapan iya. Tapi menjawab salam itu adalah amalan risan. Maka digantikan lisan dengan isyarat. Imam Nawawi berpendapat tetap menjawab dengan lisannya. Katakan, wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada orang-orang yang kadang-kadang menghindar ya. Ketika dia ditanya, kenapa engkau kok gak baca, kok gak salam? Aku salam dari hati. Orang tahu dari mana engkau salam? Kemudian ada orang kelihatan dia makan gak baca bismillah. Eh, engkau kok gak baca bismillah? Oh, udah. Dengan hati aku baca bismillah. Ini amalan risan. Jadi ingat, ada amalan hati, ada amalan risan, ada amalan raga. Ketika engkau membaca bismillah, engkau membaca dengan risanmu. Hati mau tidak mau menghayati dan merenungkannya. Tapi kalau engkau diam gini. Makan kau. Udah baca bismillah? Udah dengan hati. Ini amalan risan. Sehingga kita harus belajar. Mana yang amalan hati dan mana yang amalan risan. Sekali lagi, amalan hati itu apa? Cinta, rasa takut, rasa harap, benci karena Allah. Itu amalan hati. Sedangkan amalan risan, ya memang amalan yang diucapkan dengan risan. Mengucapkan salam, membaca bismillah, membaca dikir. Itu amalan risan. Hati juga berdikir. Mengingat, merenungkan, mengagungkan Allah ta'zim. Tapi lisan, mengucapkannya. Aduwallahu'alam bismillah.